Hati-hati untuk FOMO, jangan sampai kita ngikut-ngikut teman-teman kita, padahal kebutuhan kita tadi. Gak sesuai kebutuhan. Akhirnya terjebak lifestyle, tapi kita gak mampu men-support karena finansial kita belum apaan. Oke, poin soal izin. Ini sangat penting, karena kita gak mau kena kasus-kasus seperti kasus-kasus yang sudah banyak di Indonesia ya. Halo semuanya, gue Andovi Dalopes atau Andovi Cashless Dalopes. Betul, gue adalah tim cashless dan gue adalah pengguna kredit digital dan aplikasi transaksi pembayaran digital. Pemerintah lagi mendorong masyarakat buat jadi tim cashless kayak gue untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, tentu harapan lainnya biar bisa mencegah inflasi dan ngasih pemahaman lebih ke masyarakat tentang transaksi digital. Termasuk penggunaan kredit digital sebagai salah satu instrumen finansial. Dan sekarang, gue mau menanyakan kepada special guest gue hari ini. Apakah dia tim cashless atau tidak? Kepada bapak-bapak frugal penyayang anak dan istri. Samuel, apa kabar? Baik-baik, Dovi. Thank you for having me. Jadi lu termasuk mana nih? Apakah lu termasuk tim cashless atau tidak? Karena zaman sekarang kan orang jauh lebih gampang kehilangan dompet dapet dengan HP ya? Betul. Lu itu tim apa sekarang? Mungkin gue tim convert kali ya. Tadinya gue anak kayak cash banget tapi pelan-pelan karena nyaman pake cashless jadi gue jadi cashless. Tim convert? Nah, tengah-tengah gitu. Oke. Dan gue mau nanya kepada lu. Setelah lu convert jadi cash ke cashless, ada perubahan yang signifikan nanti aja dalam hidup lu? Do you feel like it's better, it's not? Apa? Yang jelas dompet lebih tipis ya kan? Karena gak perlu bawa cash kemana-mana. Terus tadi mungkin kalau ketinggalan dompet ya gak terlalu pusing karena semuanya ada di handphone sekarang. Jadi lebih nyaman aja sih hidupnya dan mungkin transaksi apa-apa lebih cepat ya. Karena bisa dari handphone langsung. Dan tadi lu ngomong termasuk, tadi kan dari handphone semuanya kan? Berarti lu termasuk orang yang menggunakan kredit digital. Betul. Itu sejak kapan? Iya, jadi digital credit ini kan sebenarnya produk baru kan. Baru 1-2 tahun terakhir ada. Sebenarnya gue tuh convert kali ya. Jadi awalnya cash banget orangnya kan namanya baru gajian kan. Wah, gaji disayang-sayang, pakenya cash gitu ya. Tapi pelan-pelan gue ngeliat digital credit ini mendatangkan kenyamanan nih buat gue. Karena gue gak perlu bawa dompet lagi kemana-mana. Gue tinggal pake smartphone bisa akses, bayar manapun. Dan pengeluaran gue kecatat gitu. How is it going for you so far? Nah, yang pasti kan pertama-tama kita semua anak muda cari kenyamanan, cari yang cepat. Nah, credit digital ini bisa kasih solusi nyaman di mana kita gak usah bawa lagi macem-macem. Bawa kartu kredit, bawa tunai, bawa dompet kemana-mana. Cukup semua dari smartphone masing-masing. Terus, yang kedua buat teman-teman yang susah untuk mencatat pengeluaran. Nah, anak sekarang kan males nyatet. Kayaknya termasuk lu juga ya, Dovi ya. Nah, kalau kita males nyatet pengeluaran, sebenarnya di dalam aplikasi Julo, ini salah satu aplikasi kredit digital, itu pengeluaran teman-teman tercatat di situ. Jadi teman-teman bisa lihat historinya. Bulan ini gue head on-nya di mana ya? Bulan ini gue bisa ngurangin pengeluaran di mana ya? Oke, berarti bisa dibilang manfaatnya untuk lu tuh lebih nyaman, lebih praktis ya? Betul. Nah, tapi gue mau nanya kepada lu satu hal tentang fenomena kredit digital sekarang. Ada yang bilang bahwa ini mendorong perilaku konsumtif. Misalkan kayak gitu tuh. Nah, pendapat lu soal pernyataan tersebut apa? Jadi gue ngeliat sebenarnya sama aja sih. Kayak zaman dulu kan orang bilang kartu kredit tuh jahat gitu kan. Kan ada masanya gitu kan. Tapi sebenarnya ini semua cuma tools aja. Buat teman-teman anak muda yang pasti pinter-pinter dong. Yang nonton kan pasti tech savvy, pasti pinter ngatur keuangan. Sebenarnya ini cuma kayak kita jadi alat aja buat kita bisa lebih nyaman gitu kan. Karena dengan kredit digital kita nggak perlu bawa dompet tadi gitu. Tapi kita namanya dikasih alat kan pinter-pinter kita makanya. Ada api di rumah bisa buat bikin nasi goreng, bisa buat kebakaran juga gitu kan. Nah, itu kan api yang sama gitu. Nah, kredit digitalnya juga alat yang sama yang kalau teman-teman manfaatin bisa membuat nyaman hidup kita gitu. Contohnya nih, lu bisa jadi lebih disiplin sebenarnya dengan lu pakai kredit digital. Oke, coba gimana cara gue bisa jadi lebih disiplin? Karena di dalam lu punya, di dalam aplikasi Julo nih, lu bisa lihat lu punya activity sebenarnya. Kan orang-orang bilang budgeting, males nih gue males budgeting gitu. Oke, oke. Lu nggak usah lagi catat pengeluaran atau budgeting dicatetin ketika lu belanja di dalam aplikasi Julo. Nggak, soalnya jujur itu salah satu hal yang gue males. Dari gue mahasiswa pun orang tua gue selalu ngomong ke gue, Andovi, untuk membantu budgeting lu itu harus pembiasakan catat. Ya. Membiasakan catat kan zaman dulu pakai notebook. Betul. Kalau sekarang pasti di kredit digital, they do it for you. They do it for you. Oh, oke. Jadi nggak usah catat sendiri, nggak usah kumpulin struk, nggak usah masukin sendiri ke table di rumah, catat sendiri. Oke, oke. Ini menarik sih, soalnya gue merasa dengan digitalisasi dan semuanya mau belajar financial literacy. Seperti yang lu tadi ngomong tadi, kredit digital ini bisa menjadi tools. Betul. Dan layaknya tools apapun di dunia ini tergantung bagaimana cara kita memakainya. Balik lagi ke yang memakai, benar. Oke, oke, oke. Bagaimana kita sebagai anak muda bisa memahami penggunaan kredit digital dengan baik dan tetap sesuai dengan budget keuangan kita yang sebelumnya? Yes. Itu bagaimana? Nah, mungkin gue bagi tiga tips ya. Oke. Yang pertama, kita masih ingat bahwa mau kredit digital, mau tunai, harus pakai sesuai kebutuhan. Oke. Jangan hanya untuk head on semata, itu yang paling penting. Kan sekarang kan suka FOMO, suka ikut apa kata teman gitu ya. Yang teman butuhin, belum tentu kita butuh. Jadi harus ingat, harus jujur sama diri sendiri. Bahwa kita harus pakai yang sesuai kebutuhan aja. Terus yang kedua, cicilan maksimal katanya 30% dari penghasilan. Jadi misalkan penghasilan lu 10 juta nih, cicilannya. Jangan melebihi cicilan yang lu 3,3 juta. Kalau enggak, ya mungkin bisa kena ke mental health juga kan lu jadi mikirin cicilan kan. Mendingan mikirin yang lain gitu kan. Mikirin kerjaan, mikirin pasangan gitu ya. Nah, maksimal 30%. Terus poin yang ketiga, namanya kredit. Jangan lupa itu kredit, harus dikembalikan. Betul. Karena kita pinjem, ya kan. Nah, salah kaprahnya adalah kita dapat limitnya di-approve. Wah, 5 juta. Oh, gue bisa memakaikan limit sedemikian? Tambahan gaji nih gitu kan. Wah, jangan gitu. Jangan sampai salah pola pikir bahwa itu tambahan penghasilan. Itu pinjaman, guys. Hanya untuk mengatur cash flow kita. Jadi kita harus balikin sesuai dengan janji kita untuk mengembalikan. Sebenarnya gue suka banget sih. Karena gue juga lihat Instagram lu dan konten lu. Lu bersama istri lu dan anak lu, Hana kalau masalah ya. I love the thing that you talk about. Tadi kan lu ngomong soal mindset, FOMO. Jangan melebihi apa yang kita bisa, sesuai dengan kebutuhan. Itu sebenarnya itu basic lessons foundational financial yang kita harus terapkan. Iya. Dan, tapi kan balik lagi ke ngomongin kredit digital ya. Apa sih yang harus dipertimbangkan oleh anak muda dalam memilih dan menggunakan kredit digital? Ya, sebagai salah satu instrumen financial kita. Jadi apa sih pertimbangannya? Yang pertama, sebenarnya kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang sayang dan melindungi masyarakat nih sebenarnya. Karena kita punya namanya lembaga otoritas yang sudah memberikan segala aturannya untuk sebuah perusahaan kredit digital bisa beroperasi. Jadi cari yang pasti-pasti aja. Cari yang udah punya izin. Karena ini penting bukan cuma soal uang teman-teman, tapi juga soal data safety. Data bocor dimana-mana, kita lagi banyak ngomongin kan. Nah, cari yang sudah berizin supaya data teman-teman aman. Terus yang kedua, teman-teman harus pahamin produknya. Nah, apa maksudnya pahamin produknya? Jangan hanya, oh yaudah limitnya berapa? Sekian, gue butuh duitnya sekian. Langsung tanda tangan gitu. Tapi teman-teman sebelum tanda tangan, pahamin juga biaya-biayanya ada bunganya. Pastinya kan kalau kredit kan namanya berbisnis, pasti ada bunganya gitu. Nah, kita nyaman nggak dengan terms and condition-nya? Dendanya gimana kalau misalkan telat bayar? Terus tanggal jatuh temponya kapan tuh harus diinget? Kalau perlu dicatat di reminder kalender biar, oh tanggal segini harus bayar nih gitu. Terus jadi ya, intinya kita beli, namanya orang beli gadget gitu. Misalkan, lu beli gadget kan pasti lu nonton dulu video review kan di YouTube kan, siapa gitu. Ini bandingin gadget ini dengan ini. Masa kita untuk kredit digital, kita nggak mau puas pada juga. Kita nggak mau ngeliat gitu dengan teliti, itu juga harus gitu. Gue mau menentu di poin pertama lu tadi ya. Sorry ya, gue mau nambah sedikit. Poin soal izin. Sangat penting. Betul. Dan tadi kan sebelumnya lu baru ngomong Julo. Nah, Julo jelasnya ada izinnya. Dan ini sangat penting, karena kita nggak mau kena kasus-kasus seperti kasus-kasus yang sudah banyak di Indonesia ya. Betul. Iya, maaf ini narasi dan audio video apa? Keluar disini. Julo bongkar gue keluar disini. Karena bener guys, kebanyakan orang ketipu dan cek. Itu di internet tinggal cek OJK, ada kok daftarnya. Daftarnya. Dan Julo, tadi yang lu ngomong, jelas-jelas termasuk dan udah clear secara hukum. Itu guys, hati-hati. Betul. Nah, terus yang terakhir, pastiin berbasis smartphone. Nah, jangan hanya yang apa, kita kan mau jadi generasi digital nih, kita nggak mau depend on dompet kita aja gitu kan. Nah, kalau kalian ketinggalan dompet, jadi nggak ada masalah tuh kalau kalian berbasis smartphone. Terus di Julo tadi, nah kita kan dari tadi ngomongin Julo nih, sekalian ngomongin feature-feature di Julo. Ada feature tarik dana. Jadi kalau temen-temen butuh dana cash, bisa tarik. Terus bisa top up e-wallet juga. Nah, ini penting kan soalnya e-wallet ini banyak nih. Kadang kita mau belanja di oranye, di hijau, di mana bisa kita top up di situ. Terus bisa pay later juga, bisa bayar tagihan. Pokoknya Julo itu bikin kita siap melesat, hidupkan hidupmu. Oh, jadi apa-apa siap ya? Apa-apa siap melesat. Siap melesat. Siap melesat. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong soal anak muda nih. Anak muda kan selalu ngomongin soal bisnis, bisnis, bisnis. Nah, menurut lu, menggunakan kredit digital itu hal yang baik nggak sebagai modal untuk membangun sebuah bisnis? Sebenarnya kan bisnis, gue bukan pebisnis sih ya. Tapi denger-denger dari teman-teman yang berbisnis, katanya kalau mau berkembang, bisnis itu butuh modal. Modal dari mana, ya kalau punya keluarga mungkin bisa pinjam dari keluarga atau teman. Tapi juga banyak dari pebisnis yang pilih kredit digital atau pinjam nih orang lain. Jujur ini satu hal yang gue nggak tau. Ternyata kredit digital bisa kasih modal juga ya? Bisa, bisa. Jadi sebenarnya ya memajukan UMKM, memajukan industri kecil juga bisa lewat kredit digital. Nggak cuma tadi kita ya konsumtif untuk sehari-hari, tapi juga bisa untuk membangun bisnis. Nah, cuma balik lagi, sama kayak lu harus mindful kan, sama expense lu sendiri, berapa yang lu keluarin sesuai kebutuhan nggak. Nah, seorang pebisnis juga selama penuh perencanaan dan nggak sembrono, dia juga bisa banget dia manfaatin kredit digital untuk membangun bisnisnya. Karena balik lagi, kredit itu kan instrumen keuangan ya. Tadi kan kita ngomongnya api ya, api di dapur gitu ya. Bisa membakar, bisa menjadi nasi goreng, harus dimanfaatin baik-baik. Kalau kita manfaatin dengan bijak, kita bisa maksimalin kondisi finansial seseorang. Ini side note nih, 70% pengguna jualo kredit digital sebenarnya menggunakan limit kredit mereka untuk keperluan positif. Jadi untuk salah satunya modal usaha. Bukan untuk HH yang nggak penting seperti bayarin pacarnya makan yang lebih dari keperluannya. Nah, betul. Gue nggak bilang kalau bayarin pacarnya makan salah ya? Ada yang tersindir mungkin ya. Ya, bukan maksudnya. Jangan ditutup ya videonya. Kalau berlebihan misalnya, lu boleh bayarin pacarnya lu makan. Tapi jangan sesuai dengan itu. Sekali-sekali dibayarin juga mungkin. Ya, sekali-sekali dibayarin. Equality. Emancipasi ya? 2022. Wah, itu dia. Nah, ngomong-ngomong soal tadi api. Yes. Anak muda. Apa saja sih kesalahan yang kerap dilakukan oleh anak muda zaman sekarang dalam menggunakan digital kredit? Jadi 30% tadi lah. Kan 70% positif nih. Apa sih 30%-nya misalkan? Ibaratnya apa kesalahan yang kerap dilakukan anak muda? Oke. Mungkin satu aja kali ya. Satu aja. Sekalian kita ingetin teman-teman. Tadi sebenarnya kita udah bahas soal FOMO. Ya. Nah, sekarang tuh generasi kita tuh generasi kita mungkin ya. Kita milenial. Kita milenial ya. Dan adik-adik kita mungkin. Ya, adik-adik kita. Karena gue 94. Gen Z tuh 96 ke bawah. Betul. Gue masih seluruh. Sekita ya? Ya. Oke. Oke lah. Oke lah. Kesalahannya apa yang terjadi? Kita tuh FOMO gitu. Karena kita lihat teman-teman kita kayaknya. Kayanya udah sukses. Kayanya habis ganti mobil. Kayanya ada naik. Itu bawa ke semua sih. Nah, belum tentu. Betul. Jadi ya hati-hati untuk FOMO. Jangan sampai kita ngikut-ngikut teman-teman kita. Padahal kebutuhan kita tadi. Nggak sesuai kebutuhan. Akhirnya terjebak lifestyle. Tapi kita nggak mampu mensupport. Karena finansial kita belum apaan. Oke. Oke. Kita ngomong saat dari tadi soal... Jangan FOMO kebutuhan kita. Nah, sebagai orang yang jelas-jelas financial planner bisa dibilang. Sebenernya bukan financial planner. Tapi lu orang yang mengajarkan orang-orang untuk mindsetnya bagus. Frugal living. Jangan FOMO. Apa sih saran yang paling mudah untuk dilakukan? Untuk be smart and be mindful dengan financial planning yang kita serapkan sehari-hari gitu. Jadi paling simple adalah gini. Percaya sama proses. Gak ada yang namanya instan. Trust the proses. Trust the proses. Gue cerita soal keuangan hari ini di YouTube. Karena memang sudah jalanin prosesnya 11 tahun kebelakang sama istri. Yang teman-teman lihat hari ini adalah... Oh, kayaknya si Kosem ini 2 tahun, 3 tahun lagi bebas finansial nih. What's his story? Ya jangan lupa. Ada 11 tahun kebelakang kita nabung. Kita segala-segala macam. Jadi jangan mau instan. Hati-hati gitu ya. Pokoknya jalanin proses. Atur keuangan itu kayak kita nge-gym aja pelan-pelan. Nah gue suka nih, gue suka nih. Anologi kejin gue suka nih. Karena itu gue sangat ngerti seperti otot gue kan. Gak ada prosesnya. Oke. Jadi kita lanjut. Nah gue mau ngomongin satu kata yang anak muda tuh sangat takut zaman sekarang. Ya apa tuh? Inflasi. It's a big word. People don't understand. Oke. Nah bagaimana kita bisa anak muda mengatur perancangan keuangan finansial kita terkait dengan inflasi atau perselualan finansial lainnya yang kerap terjadi tanpa diduga gitu. Oke. Nah ini gue mau kutip Filosofis Toa nih. Udah baca dong. Udah sangat udah tau. Nah ada kan dikotomi kendali ya. Ya. Hal yang kita bisa kendalikan yang kita tidak bisa kendalikan. Yang kita bisa kendalikan apa? Yang kita bisa kendalikan oh gue punya budget untuk jalan-jalan sejuta gitu. Tapi gimana nih harga telur naik nih? Gue jadi gak makan telur sama indomie nih gitu. Mungkin bisa dialihkan sebagian dari budget jalan-jalannya untuk beli telur. Kalau memang masih mau makan telur. Kalau gak mau makan telur ada alternatif protein lain tempe misalkan dan lain-lain. Jadi kita fokus ke budgeting kita tadi. Apa yang kita bisa kendalikan ya budgeting kita gitu. Promosi di kantor kan gak ada yang tau kan kapan dipromosi. Kita bisnis kita gak tau customer nambahnya apa berkurang faktornya apa kan banyak gitu. Jadi balik lagi fokus sama apa yang kita bisa lakukan. Be practical. Kalau memang kita harus kencangkan ikat pinggang ya sama-sama kita kencangkan ikat pinggang. Pasti kita bisa melalui ini semua. Optimis jadi anak muda. Man Samuel thank you so much. Terima kasih banyak. Kalau bisa gue sedikit mensimpulkan apa yang gue baca hari ini. Pertama kredit digital itu bisa menjadi tools yang sangat baik. Bagi kita untuk mengatur perencanaan keuangan masing-masing. Apapun tujuan kita membuat modal bisnis. Dan selain itu ya tergantung mindset kita. Jangan FOMO. Do apa yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu yang personally yang gue baca hari ini. Kalau mungkin dari lu sendiri ada kesimpulan Samuel. Kalau dari gue sama sih sama kayak tadi. Intinya jangan FOMO. Teman-teman fokus sama kebutuhan teman-teman dan goal masing-masing aja. Apa yang dicari oleh Samuel. Apa yang dicari oleh Dovi. Dan teman-teman semua pasti beda-beda. Betul. Jadi fokus ke apa yang jadi goal teman-teman. Dan gak usah liat-liat kanan-kiri. Fokus on your goal and be disciplined and trust the process. Oke guys terima kasih banyak. Terima kasih banyak Samuel. Terima kasih banyak. Semoga anak dan istri sehat terus. Sukses terus. Tetap semangat untuk mengajari generasi muda dan orang-orang Indonesia. Untuk belajar soal financial. Mindset yang benar dan baik. Semoga kalian belajar baik tentang kredit digital. Semoga anak-anak muda sekarang bisa jauh lebih mindful. Dan lebih tahu bagaimana memakai dan mengatur perencanaan keuangan dengan baik. Itu dia. Terima kasih banyak. Gue Ando Vida Lopez. Terima kasih banyak.